Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang Po, Canjing Ya'babe, Kong Dimari, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Puji syukur hadap Allah SWT Yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan dan nikmat berpuasa Di tahun 1442 Hijriah ini Dan tidak lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Juga kepada keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in Dan para leluhur kita Abang Po, Canjing Ya'babe, Burung Nuri, Burung Tekukur Kalau mandi jangan sampai kita nyemburung ke sungguh Kita bakal mulai acara bincang-bincang berkah ini insya Allah Obolan berkah ini dengan bersyukur agar hati menjadi makhluk Abang Po, Canjing Ya'babe, Ayy, David Darmawan, Muhammad Daud Abdul Rahman Bersama saudara-saudara aneh ini Ada abang kita, mungkin beliau akan memperkenalkan dirinya dulu Sebelum kita mulai perbincangan kita dengan syekh kita Masya Allah Dengan saudara kita juga dan juga dengan ustaz kita ini Insya Allah, Syekh Ahmad Isa juga akan membahas beberapa obrolan Beberapa mungkin lebih kita katakan dakwah Perbincangan sebelum kita berbuka puasa Di hari yang berkah ini, di hari ahad ini Alhamdulillah Silahkan abang kita bisa kenalin sedikit Apa itu sebenarnya Al-Quds, Al-Manah Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fokus banyak atas undangannya kepada Pak Haji David Kepada kami dari lembaga Al-Quds Amanat Indonesia Salah satu lembaga kemanusiaan yang fokus untuk palis pindah Indonesia Bagaimana Al-Quds Amanatih hadir di acara Pak Haji David Bagaimana di bawah suci remohon Kami Al-Quds Amanatih seluruh senantiasa Untuk menggairahkan masyarakat muslim Dalam hal bagaimana mencintai terus saudara kita yang ada di Palestina Yang Alhamdulillah Salah satu program kami di Al-Quds Amanatih Indonesia adalah Melakukan safari remohon Rotshosek, balisin kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia Dari di timur, tengah, ataupun di barat Jadi berbagi rasa ya Bang ya Berbagi feeling ya Jadi kita mikirin keluarga kita, tetangga kita Semua saudara-saudara kita ini Untuk memperarah kukuah batawi kita Kukuah batawi kita Kukuah islami kita Dan juga kepada saudara-saudara kita di Palestina Biar kita juga paham nih Kalau puasa di Palestina itu bagaimana juga Situasi umat di sana juga seperti apa ya Bang ya Ya Alhamdulillah kami hadirkan saat ini ada Tih Ahmad, Isra dan Ustaz Rafid Yang memudahkan kita bisa banyak mengetahui terkait dengan kondisi Palestina kekinian Dan apa yang menjadikan semangat kami dari Al-Quds Amanatih Untuk terus bedah henti-hentinya Memberikan adikasi, memberikan integrasi Dan yang pastinya mengajak seluruh hal yang ramai orang Untuk bersama-sama mendukung terus Perjuangan-perjuangan Palestina Karena kita ketahui sampai dengan saat ini Palestina terus di bawah Tekanan daripada pendudukan Zionis, Yahudi, Israel Ya Alhamdulillah kita udah buka perwakilan di sana ya Karena Palestina juga kan menjadi salah satu negara Yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang pertama kali itu Betul Bang Palestina dan Mesir ya Betul Bang Yang menurutkan nanti disini bisa banyak kita akan dalami Oke dengan bagaimana kebiasaan tentang bulan normal bawan di Palestina juga Yang kemudian disini kita juga bisa saling diskusi persidangan Apa-apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita di Palestina Insya Allah Insya Allah Terima kasih Nama saya Raffiq Tammal Pada kesempatan kali ini Ditulaskan untuk menjadi penerima dari Sheikh Beliau penama angkap adalah Sheikh Ahmad Samir Haisey Beliau adalah seorang Sheikh yang asli dari Palestina Yang memiliki ketolongan Palestina Ayah-Ibu Palestina Dan juga beliau sudah bertahun-tahun bekerja dalam bidang kebalesnaan Dan insya Allah kita akan berikan banyak dengan Sheikh Samir Yang Sheikh Ahmad Dan insya Allah beliau ini memiliki kemampuan bahasa yang hebat sebenarnya Beliau itu menguasai bahasa Arab tentunya Inggris bisa, Turki bisa, bahasa Melayu pasif sebenarnya beliau Beliau paham tapi untuk berbicara beliau masih belajar Insya Allah Alhamdulillah disini Abang Puan janjinya Mbak Abeh diizinkan ayah Disini memang di Indonesia, di kampung kita, di Betawi khususnya Sudah banyak kejadian-kejadian yang fenomenal Yang bisa dibilang kita ini Allahu'alam Mau kita diadu domba, mau kita gak diadu domba Tapi bagaimana kita sebagai umat muslim ini bisa menghargai sesama Sesama kita dulu Kita Betawi ini saling menghargai Betawi dulu Nah, sesama muslim harus saling menghargai muslim dulu Nah, bagaimana kita bisa menghargai kalau kita itu dimulai saling tunjuk Dan ya Allahualam Nah, disini Al-Fakir saya sebagai orang awam dalam bidang ini ingin menyampaikan, ingin berbagi ilmu Yang dimana kita disini dengan kehilangan abang-abang kita, dengan syekh kita juga Untuk lebih menuntaskan mau itu dengan dalil-dalil, mau itu dengan aslinya Tapi, disinilah nanti kita akan mendengarkan nasehat-nasehat Salah satunya dari hadis Rasulullah ya syekh Yang tadi kita udah bincang-bincang sebelum kita mulai Sebelum kita mulai, saya sudah berbagi dengan kalian salah satu hadis And, this hadis reflect, mewakili atau mencerminkan us as muslims What we need to do during the Ramadan And how we fortify Jadi bagaimana kita bisa lebih membentengi diri kita juga Atau ibadah puasa kita itu dengan kesabaran Ini Allahualam jadi kayak ayah nih yang jadi dakwah nih Tuhan Allah Temen juga gitu kan Masya Allah Nah, kan ilmu kita belum seberapa Jadi, mohon higin syekh bisa di-sharing dengan kita Please share with us these powerful hadits Ya A'udhu binillahirrahmanirrahmanirrahim Jika kita berbicara, dia, kita berbicara di contohul selamat menikmati النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث قال إذا كان أحدكم صائم فيعرف أن الصائم هو ينترع عن الطعام وعن الشرار وأحيانا البعض مننا قد يضيق نفسه وتضيق خلقه عندما لا يأكل أو يشرق وهذا موجود أيضا في العلم الحديث إذا لا يأكل الشخص لفجرة طويلة فسيكون هناك الصبر عنده يقل فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا المعنى وقال إذا شعبه أحد أو قاتله يعني إذا أحد خاصمك أو قال لك كلام فلقل شيئًا واحد اللهم أني صلى الله عليه وسلم وقال إذا كان يأكل أو أحد أو قاتله yang menang, yang dapat menaklukkan Ramadan ini dengan amalan-amalan soleh, dan juga dapat menghindari semua maksiat-maksiat di bulan Ramadan ini dan tadi kemudian, Sheikh menyebutkan sebuah hadis ya, sebuah hadis yang sangat panjang, itu bisa kita lihat hadisnya, sanatnya itu kata Sheikh Soheq ya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, kalau kita dalam agama Islam sendiri sumber dalil kita itu yang paling pertama adalah Al-Quran yang kedua adalah hadis, nah hadis ini ada berajatnya, ada Sohih, ada Hassan ada Do'if, nah di hadis Sohih sendiri, ada berajatnya lagi hadis Sohih yang paling Sohih itu adalah hadis yang diruahkan oleh Bukhari Muslim berarti hadis yang kita bahas pada kesempatan sore kali ini, ini adalah hadis Sohih yang sangat Sohih jadi kita tidak perlu meragukan lagi tingkat ke kredibilitasnya dari hadis ini dan juga dalam hadis disebutkan bahwa jika ada seorang yang berpuasa dan juga ada seorang yang mengganggu kita ketika puasa, entah itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan maka cukuplah kita katakan kepada mereka yaitu ini Sohih, yang artinya sesungguhnya saya sedang berpuasa mengapa, nah ini mungkin ada banyak alasannya, mengapa kok kalimat yang sangat singkat itu dapat menjadi jawaban atas perbuatan perbuatan buruk orang yang dilakukan kepada kita atas kuasa nah dimana terima kasih telah menanggung dengan keputusan untuk menanggungkan terima kasih telah menanggungkan Masya Allah, jadi harus sabar ya Jadi ibaratnya Kalau ada orang yang mukul kita pun Kita harus bilang kita sabar ya Ini kalau mukul Nanti saya akan jawab lagi Mungkin abang kita juga nih Yang baru hadir Bisa dibilang salah satu jawara kita Jauh-jauh banyak saudara Bisa sharing sama kita Udah lama kita juga kagak ketemu kan Alhamdulillah dengan kesempatan ini Beliau bisa sharing di channel kita Di channel Betawi Bangkit Yang dimana saya, David Darmawan Sebagai Rais Laskar juga Sudah menghibau agar kita ini sabar Sabar akhir Sabar saudara-saudaraku Atas segala hal yang sedang terjadi pada saat ini Insya Allah Disini kita sedang berbagi ilmu Akan lebih menjunjukkan hati kita Dan otak kita Jadi jangan ngikutin hal-hal yang Psikopatologis Nah jadi banyak pesan-pesan Nah mungkin sebelum kita Lebih lanjut lagi Ada saudara kita ini Insya Allah Bisa berbagi sedikit pengalamannya Apalagi Dengan Alhamdulillah Silahkan Silahkan Abangku Baik Waduh Rasul Tebak aja ini Bambu Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kita di bulan puluh rahma Bang Alhamdulillah Alhamdulillah Dan di bulan puluh rahma Penumah Kita juga berkumpul Untuk suatu yang memang saat berkah Yaitu kita bersama Acil bareng Berbualan Di Malistin Subhanallah Polifikse Satu Allah Dan tim AI Berbualan saya juga Orang Betawi nih Keliatan Kalau kata orang Kayak Supansal sedikit lah Siap Keliatan Kalau kita bicara tentang Manusiaan Kita terlihat Di zaman sekarang Bang David Dan saya Tercatat di Di UN itu 70 juta Mengungsi di dunia 70 juta Tapi kalau NGO Itu menghitungnya Bukan 70 juta Tapi ratusan juta Yang ada sekarang ini Tidak punya rumah Yang mengungsi Entah di udaranya Maupun di luar negaranya Contoh Di negara ini siapa? Palestina Nah kita orang Betawi Yang udah punya kampung Udah punya negara Bukannya kita nikmatin gitu kan Malah kita kadang Jotos-jotosan Sekarang ilmu lagi Secara sepele Bisa Benar-benar Sumbu pendek Bisa bergombang 70 juta itu Hitungan dari UN PBB Tapi kita menitri 100 juta lebih Ya orang-orang yang sekarang ini Mengungsi Dan yang paling patahnya adalah 100% itu umat muslim Berapa persen ma? 100% umat muslim 100% dari sekian Tapi kalau sekiannya adalah Umat yang umat muslim mungkin Karena gini Di Somalia pun dia Namanya refugee state Oh iya Itu muslim juga kan? Muslim juga Tapi dia karena konflik Saya pernah kesana bang Dia sebut suli juga Seperti kita Suli juga Sama azarnya Sama takbirannya Sama Bahkan rindu Abang kalau kesana Masalah Semua pake Dia pake akal Karena dia kan Paksi-paksi yang ngomong Masih berkumpul ya Cuman kalau disana Kita jangkut beri saudara Nah Kemudian ada Palestine Palestine adalah Refugee state Dia Mengungsi di negaranya sendiri Nah Kemudian ada lagi namanya Orang yang mengungsi keluar daerah negaranya Seperti Atau muhajiri namanya Mereka bilang ya Adalah rahimnya Yang saya tahu Jutaan lebih Bahkan 10 juta lebih Orang sekarang sudah free Atau Aja hijrah Berbentuknya negara Tunggu banglades Ini negara miskin Yang ditumpangnya oleh Rahimnya Banglades ini Negara turuk Negara miskin Apa jadinya dulu nanti Masa depan mereka Kemudian adalah Saya pernah kesana bang Jadi Saya itu pernah kesana Dan pertama kali yang waktu Datingkan crackdown Ketika Mondo Burkidun Dibakar oleh Rezim Myanmar Sekarang memang kejam itu Pengaranya itu Jadi sekarang ya Ada kudeta Amerika Tertan Memang ada Seri du orang yang tewas Sipil Ini tak ada itu Dari Buddhis Dari Muslim Atau dari agama lain Yang penting Dia itu adalah Memang Pengaranya yang dipinai S.O.P. di dunia Nah kemudian adalah Syria 7 juta Bahkan 5 juta lebih Ada di Perbatasan rakyat Burki Itu Turki menampung Bahkan Pengungsi sama Apa namanya Obatian kira sendiri Rehano itu Lebih banyak pengungsinya Dari Syria Bahkan pada saat awal Jerman pun menampung Menampung Eropa pun menampung Banyak German Yunani juga Bahkan Justin Trudeau itu Sangat geram ketika Namanya Apa namanya Bapak saya Salah satu orang kecil itu Yang turunan Tulunan Tulunan Terus Bapak saya Tengah Tengah Pencana Pencana Kemangusiaan Kira-kira ini yang dikampung Metawi Yang ibaratnya udah nyantai Selamacem Ilmu udah ada Ibaratnya Ya bang dul ya Makanan udah disajikan Gapain berantem-berantem gitu kan. Ini adalah masalah orang-orang kita di wilayah kita. Kita punya segala hal. Karena Indonesia sendiri sudah berada di wilayah kita. Jadi, apa yang kita punya di wilayah kita. Saya merasa sangat sedih. Karena beberapa orang-orang kita menjadi victim. Atau victimize. Dari beberapa eritisme politik. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya sebagai muslim. Jika mereka mengatakan di Indonesia ada beberapa orang-orang yang radikal. Mungkin saya orang-orang yang paling radikal di Islam. Tapi, dalam Radikalisme yang mana? Bagaimana kita adalah radikal? Jadi, bagaimana sebenarnya kita ingin menjadi radikal. Tapi, Radikal ini baik, benar, jujur, atau tidak. Ada yang radikal, tapi tidak jelas. Tapi, kalau Radikal untuk kebaikan, itu kita. Artinya, sebagai muslim, kita harus berhati-hati-hati. Tidak? Tidak. Jadi, mungkin Shay, Anda bisa berbagi sedikit tentang perasaan Anda. Tidak. 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 Sebagai manusia, jika seseorang membuat kesalahan, kita harus berdoa untuk dia. Dia akan menolaknya. Jadi ini adalah hal yang kita harus melakukan. Ketika kita mengatakan orang yang membuat kesalahan Islam, ini adalah hal yang membuat kita membuatnya. Bukan hanya di web, tapi di cloud. Jadi jaman sekarang ini, dalam masa informasi kita, ada banyak penelitian informasi. Mungkin bukan penelitian lagi kali ya, kalau di bidang ekonomi kita udah ngomongnya inflasi. Inflasi dari kata-kata, udah over ya bang ya. Mungkin abang bisa jelasin. Normal nggak sih bang sebagai sesama muslim itu kita saling nuduh. Misalkan kafir, ngatain ngomong kasar. Misalkan abang melakukan kesalahan gitu. Normal nggak buat saya ngatain-ngatain abang gitu? Atau mencaci maki. Menurut abang gini bener. Ya. Pada saatnya, islamatilah rahmatan ilalamin. Rahmatan ilalamin. Masya Allah. Itu yang kita bergantung. Itu rahmat bosul Allah. Menurutkan how dia itu, ke muslim. Atau dia itu... Tidak boleh kita mencaci. Iya. Maksudnya itu adalah, kalo baksa kita, kita ini sebagai muslim ini seperti gaul. Iya. Kalo kita, mereka, mau mah bodoh. Maka kan, jatanya bodoh. Nah mohon ingin bang, ini ada kan nih, orang nih yang hari ini bikin geram juga nih. Yang namanya si apa? Si Joseph Paul Zhang ini ya. Iya. Nah kita udah harus berterima kasih kepada pihak kepolisian, karena udah lagi melacak nih. Kalo buat aneh sih, ini orang darahnya udah halal gitu kan. Ini buat dipenggal. Cuman, kita harus ngikutin apa-apa. Ada chef juga nih. Harus sabar. Iya kan. Harus ini. Karena saya sebagai salah satu panglima, yang sekarang suku Betawi tinggal kasih pemandu aja ya. Iya. Karena si orang ini siapa yang namanya Joseph Paul Zhang, dia bilang, Wah, gue kasih satu juta kalo ada orang yang ngampungin ke Polres. Saya bisa bilang, kalo ada orang yang menggalpala dia, gue kasih satu miliar. Atau keponakan saya lah, atau anak saya yang cantik tuh ya, dari pindian yang pertama orang Baroko. Buat dia lah jadi istri kalo yang perlu gitu kan. Iya. Kalimat kayak gini lebih parah dari pedang. Nah, jadi kita-kita yang udah adem ayem, ya kan, udah tinggal nungguin DP, tanah mau laku lagi. Tengar beginian, kita jadi geram lagi gitu kan bang ya. Nah, jadi memang tapi alhamdulillah pihak kepolisian, our police with Interpol, works already together to pursue these individuals, these disturbance individuals, ya. Because this man called Joseph Paul Zhang, not only he is saying bad words, but he's saying that our prophets is pedophile and so on, and this must be rectified. Ini juga yang kita harus seluruskan nih bang. Allahu'alam, Siti Aisyah, when our prophet married with Siti Aisyah, Siti Aisyah not nine years old. Yes. She was eighteen or nineteen, more or less. But there is this bad hadith. This... Wrong. Ya, jadi hadith yang jahat, yang sengaja dibuat-buat gitu kan, yang menjelek-jelekkan kita bilang, Rasulullah nikah sama Siti Aisyah umur 9 tahun. Padahal itu hadith itulah untuk memustahkan kebenaran. Ya, kalau kita lihat, mungkin saya bukan ahli hadith, tapi i do believe you can find a very good sanad, a very good source about how old Siti Aisyah when she married with our prophet. And she was not married when she was nine years old. No, it was eighteen years old. So, i saw already one of the hadiths before, because there is a neighbor of the prophet, who saw Siti Aisyah, but then he was moving from Mecca to other country. Jadi ada beberapa pihak-pihak yang sebenernya nggak tahu sama menahu, bilang kalau Nabi itu menikah pada saat Siti Aisyah, nggak bener itu. Justru hadith itu yang salah. Dan kebanyakan guru-guru Islam kita juga yang harus membenarkan juga. Kadang yang salah informasinya. Nah, jadi saya kasih informasi ini buat Abang Pon Cancingnya Babeh, buat kita semua, Alhamdulillah. Si orang ini, manusia ini, kagak jelas, kagak bener. Informasinya banyak yang salah dari cara. Jadi memang banyak memprovokasi gitu, Bang. So, how you react with this type of reaction? Because to be honest with you, if I'm not patient enough, if I don't have the sabar, I kill this man already. I hire hitman, you know? I put on the web, okay, 100.000 US or more million US dollar, kill this guy, you know? But we need to be sabar, right? Absolutely. To be, to elevate ourselves, right? In front of Allah. Yeah. So, how you see this type of reaction actually? Actually, this is not the first one who says these things like this. Yes. Even during the Sahaba and Tabi'een, Musalam Al-Kadhab. Yeah, yeah. All of them we know him. He pretended after the Prophet Muhammad S.A.W. He pretended to be the Prophets. And he used to say a lot of lies to the Muslims in that time to convince them that he's the Prophet and he's the one who came to correct and so on. And a lot of the people after him, unfortunately, though they follow the same path. But all of them, where they are in the history? They are gone. Yeah, that's right. No one knows about them. That's right, yeah. So, this guy, whatever his name, after a while, he will disappear. No one will hear about him. Alhamdulillah. But how is Prophet Muhammad S.A.W. How many followers of our Prophet? Almost two billions people nowadays in this earth. So, who's the right and wrong? Even the non-Muslims, a lot of them, when they write who's the greatest man in the history, they said Prophet Muhammad S.A.W. MashaAllah. So, no one like this man or others can make a bad reputation about our Prophet Muhammad S.A.W. He just follow small things who is not knowing about Islam. But if he read about Islam, he will know the rights. And as what Brother Muhammad says, just read. You don't have to be a Alim. Just read, you will find the right thing about Islam. Alhamdulillah. So, that's what Brother Muhammad S.A.W. For us, once again, on the ground there is a sea. On the ground there is a sea. On the ground there is a sea. For us all, for us all, for the people of the Prophet, for the people of the people, that, insyaAllah, we want to go to the Sirotul Mustaqim. So, insyaAllah, Allah will show us the right thing. InsyaAllah, we don't have to be worried. Because the sky we are already down from the sky. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Abang Puan cancingnya Babeh, eh, kita kudu sabar ya bang ya. Betul. Ibaratnya, eh, karena ini sebel juga nih. Udah gitu, tampangnya juga kan, Chinese-Chinese dikit. Nah, ini juga keturunan Chinese, ya kan. Dari Putri Ongtin, ya kan. Allahum'alam Sundan Gunung Jati, Babeh Pangeran Papak Betawi, ya kan. Karena, di awal banyak orang bilang, Eh, ini si David nih. Nama David, bukan Betawi nih. Gitu kan. Udah gitu, tampang kayak Tionghoa. Nah, ada salah apa ya orang-orang Tionghoa, ya kan. Justru kan, beliau-beliau juga yang dateng. Cenghoa ya kan. Nah, sama. Kita hormati Cenghoa ya. Nah, itu dia. Nah, jadi, ayo mau bilangin aja ke saudara-saudara kita semua nih. Kita kuatkan ukuah Batawah kita, ya bang ya. Sama Betawi, tetangga kita, keluarga kita. Apalagi ukuah Islam ya. Betul. Jangan kita anggap, jadi kita itu yang paling hebat, paling keren. Bagaimanapun, kita harus bersabar. Bener gak bang? Betul. Ya. Alhamdulillah. Dan, kita mesti mikirin nih saudara, kita yang di Palestina, bagaimana ya bang ya. Nah, mungkin, Abang bisa cerita gak nih? Ini, kalau situasi, kayak gini di copy paste di Palestina, gimana tuh ceritanya di sana? Iya, iya. Ya, kalau, kita mesti bedakan ya. Artinya, pengungsi yang ada di Indonesia, atau pengungsi bencana alam, dengan pengungsi konflik kemanusiaan. Iya. Itu berbeda. Apa bedanya? Kalau pengungsi bencana alam, mereka paling sementara, temporari. 2-3 tahun, mereka punya lagi shelter, atau rumah tetap. Atau mungkin pindah ke kampungnya, pindah ke keluarganya, dan sebagainya. Tapi kalau yang pengungsi konflik, pengungsi peperangan, itu selamanya di pengungsian. Permanen bang. Permanen. Jadi insya Allah, kita ini sesama muslim, sebenarnya harus mikirin, bagaimana kita ini bisa bersatu, dan mikirin sistem yang jalan bareng-bareng. Dan juga, kita nggak usah mikirin sistem, sesuatu yang Allah mu'alam nggak jelas. Yang udah jelas aja diberesin, dan dijalanin ya bang. Insya Allah. Jadi persoalan umat ini kan banyak bang. Banyak kita nggak mungkin bisa, sendirian, satu golongan sendirian, untuk mengurusin umat ini. Kalau umat Islam ini berpecah belah, antar golongan. Jadi yang hamil siapa, yang mau muntah-muntah siapa. Ya aneh ada bini muda aneh lagi amil, jadi tiap kali dia mu'al, aneh ikutan mu'al. Begitu ya pok ya, ada ya. Ada bini aneh gitu pok. Jadi insya Allah ini aman, bukan Covid. Silahkan bang. Jadi kita yang merasa paling sohe, paling benar, paling bagus ya selamanya gitu ya. Ini yang jadi persoalan di, saat ini di Indonesia ini. Bentang-bentang beda partai, beda golongan, beda golongan, beda golongan, beda backing. Iblis pun tahu saya, ada satu kata, ada kaya non-info. Gitu kan. Saya lebih baik daripada kalian gitu ya. Nggak bisa begitu. Kalau teman-teman pergi ke Somalia, pergi ke Palestina, pergi ke Syria, pergi ke, apa namanya, Burma atau Rohinya, itu persoalan-persoalan umat itu sangat besar sekali. Nggak bisa satu benda raja yang menguasai. Nggak bisa satu golongan aja yang bisa menolong. Bahkan kita melihat banyak yayasan-yayasan non-muslim yang membantu ya. Banyak, banyak, care. Teman-teman yang dari, apa namanya, angel lain juga membantu. Sama-sama, saring-saring membahu untuk kemanusiaan. Karena kemanusiaan ini adalah putih bang. Putih, non-golongan, non-partisan, non-partai. Tapi kita untuk kemanusiaan. Dua menetri. Seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi, di sini, Alhamdulillah, Sheikh, we do understand that this problem is not only the problem of one people, one state, or one nation. but the problem of the ummah is need to be solutionized, or need to be answered by the participation of the whole ummah. Absolutely. And with a very well structured, well designed thinking. I mean, you cannot always fight fire with fire, right? Or doing suicide bombing, or that's not the solution, right? Because life is a gift from God. Ya. Kehidupan itu, berkah dan rahmat dari Allah SWT. Sependek apapun kita hidup di dunia ini. Dan memang, kalau saya tambah lebih percaya lagi, ini Sheikh ya. When my mother passed away, umi saya, ibu saya, ibunda saya wafat tahun kemarin. Nah, belum lama, saya itu mimpi. Awalnya, apa yang ada di hadis Rasulullah itu, saya masih bertanya-tanya. Seperti Rodotul Jannah, dan lain-lain. Nah, belum lama ini saya mimpi, saya berlari di atas kayak gunung gitu, dengan rumput yang hijau. Allahu'alam. Saya melihat istana itu kayak dari kristal, gagang pintunya emas besar sekali, tembus pandang di sana itu, danau kayak taman yang luar biasa. Lantas saya lihat ibu saya gitu, umi saya, dengan pakaian yang sangat indah, Sheikh. Nah, disitu, dan pas saya mau cum tangan, saya baru ingat, wah, umi saya kan udah wafat gitu, saya bangun. Nah, disitu saya ingat tuh, apa yang kata ustadz-ustadz saya, when I was still a child, my ustadz, my Islamic teacher always said, that when the people pass away, before the first sangka kala ya, the first sangka kala, is blown, the spirit, can, the rightest spirit, jadi, roh yang baik ya, roh yang baik, umat-umat yang baik, yang pilihan Allah, yang akan insya Allah masuk surga, itu sudah ngerasain, udah di pinggiran taman surga ya bang ya, ya seperti hadis Rasulullah bilang ya, jadi Rodotul Jannah gitu ya, jadi udah mungkin, taman-taman surga, jadi belum masuk ke surganya, tapi udah ngerasain tamannya gitu ya, nah disitulah, saya percaya banget, dengan, lebih percaya lagi, dengan ajaran-ajaran yang, yang saya paham dari saya kecil, and my mom always say to me, no doubt, you must be patient if, karena bagaimanapun namanya, kita anak muda, badan gede ya kan, nah kita tetap harus sabar, nah jadi biarin aja lah, kalau ada orang-orang gitu, toh, kalau memang udah, Allah bilang kun fahyakun, kamu mau jadi orang hebat, kamu juga bakal jadi hebat, bener ya bang ya, ya Alhamdulillah, nah ini, kita bentar lagi udah mau buka puasa, udah ada live musik, mungkin kita ngobrol-ngobrol lebih santai lagi, nah mungkin sempatah dua pantah, kata akhir, last words Shay, for all of us here, okay, we as muslims, all of us, we are like one body of a human being, if one part of our body is injured, all the body will be affected from the injury of one part, if the heart has a problem, all the body will react with the heart, if you have a problem with your hand, all the body, you cannot rest, because there is something in your hand, there is a pain, so this is the muslims, when we all are the muslims, together are united, we will feel with each other, if we have a problem in Syria, in Palestine, in Al-Quds cities, all of the muslims, they should to feel about that situation, so this is in the end, the hadith, the hadith from our Prophet Muhammad SAW, if we do as the hadith said, we will be as one body, all of us, and we will be strong again, and united, and the peace will rise again, within Allah. Thank you very much for this opportunity, brother Muhammad Dawood, may Allah subhanahu wa ta'ala accept it from you, and thank you for this invitation, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our fasting, and our good deeds, and this gathering with beloved brothers and sisters, thank you very much for this opportunity, and insha'Allah as we meet here, one day we will meet in Al-Aqsa Mosque, and we will have it, insha'Allah, bi-ithnillah, soon, bi-ithnillah, bi-ithnillah, all of us, we will have like this table, insha'Allah, and make itikafir Ramadan, and also after this Covid, pandemic will finish, insha'Allah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thank you very much, Abang Po, janjiknya ababeh, ayo ucapin terima kasih, sukron, marhabannya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin, untuk tahun hijrah kita, yang ke-1442, minal aizin wal faizin, sekali lagi, Abang Po, janjiknya ababeh, jangan lupa, kalau kita sarapan, kadang minum jamu, habis minum jamu, jamu kudu makan ketupat, memang, ayo, dan teman-teman disini, saudara-saudara kita disini, jarang pada ketemu, tapi yang penting, kita jaga badan kita, biar pada sehat, Amin, kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurna itu hanya milik Allah, ihdi nasiratul mustaqim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam,